Salam jumpa kembali dengan STY Channel. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan mencoba mengulas tentang nama-nama unik Jalan Tol di Indonesia. Tapi sebelum menyimak jangan lupa subscribe, like dan komen ya supaya STY Channel semakin berkembang. Jalan Tol di Indonesia memiliki nama khas sendiri dari singkatan yang unik. Nama Jalan Tol unik yang sudah tidak asing di masyarakat seperti Cipularang, Jagorawi, dan Danpur Balenyi. Hingga 2021 Jalan Tol di Indonesia yang sudah terhubung secara total sepanjang 2.489,2 km dan Jalan Tol lainnya yang masih terus dilakukan pembangunan untuk mempermudah konektivitas masyarakat Indonesia. Berikut ini rangkuman dari berbagai sumber tentang 5 nama unik Jalan Tol yang baru diresmikan ataupun sedang dibangun di Indonesia. Yang pertama adalah Cisumdawu Jalan Tol ini memiliki panjang sekitar 62,60 km, KM, yang menghubungkan daerah Bandung, Sumedang, dan Majalengka. Nama Cisumdawu diambil dari singkatan Cilenyi Sumedang-Dawuan. Jalan Tol Cilenyi Sumedang-Dawuan atau disingkat dengan Jalan Tol Cisumdawu adalah sebuah jalan tol sepanjang 62,60 km bagian dari Jalan Tol Transjawa yang berada di Jawa Barat menghubungkan daerah Bandung, Sumedang, dan Majalengka. Jalan Tol ini melintasi Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka. Jalan Tol ini merupakan bagian dari jalan tol yang menghubungkan dua kota besar di Jawa Barat yaitu Bandung dan Cirebon. Tol ini nantinya akan tersambung dengan Jalan Tol Cikopo-Palimanan. Jika sudah tersambung maka jarak tempuh Bandung, Cirebon itu tidak lebih dari 60 menit, dan Bandara Kertajati menjadi titik temu persimpangan tol tersebut. Sehingga nantinya bandara tersebut bisa mengakomodir penumpang dari wilayah Bandung dan Cirebon. Lanjut yang kedua JAPEK 2 Selatan nama Jalan Tol JAPEK 2 Selatan berasal dari singkatan Jakarta Cikampek yang juga bagian dari Seksi 3 Taman Mekarsadang sepanjang 27,85 km. Jalan Tol ini sempat dioperasikan secara fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2022 lalu secara gratis. Hal itu dikarenakan pembangunan Jalan Tol ini belum selesai dan masih terus berlanjut. Ketiga Bocimi Nama Tol Bocimi merupakan singkatan dari Bogor Ciawi Sukabumi dengan panjang keseluruhan 53,6 km yang terbagi menjadi 4 eksi. Jalan Tol yang menghubungkan Bogor hingga Sukabumi ini sudah dioperasikan untuk umum Seksi I Ciawi Cigombong pada 2021, sedangkan Seksi 2 Cigombong Cibadak masih dalam proses pengerjaan. Keempat Kapal Betung Jalan Tol Kapal Betung merupakan bagian dari Jalan Tol Transuntra, JTTS, yang dibangun oleh PT Hutama Karya, Persero, PTHK. Kapal Betung sendiri berasal dari Kayu Agung Palembang Betung dengan memiliki panjang 111,6 km. Jalan Tol Kapal Betung sudah bisa digunakan untuk umum yakni Seksi 1 A Kayu Agung Jakabaring dan Seksi 1 B Jakabaring Jalintim dengan total panjang 42,5 km. Sedangkan, untuk Seksi 2 Jalintim Musi Landas dan Seksi 3 Musi Landas Betung ditargetkan selesai pada Agustus tahun 2023. Dan yang kelima Beca Kayu Jalan Tol ini menjadi salah satu jalan tol yang cukup lama mangkrak dalam proses pembangunannya. Nama Tol Beca Kayu merupakan singkatan dari Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu. Jalan Tol Beca Kayu yang dibangun dengan konstruksi layang ini membentang dari wilayah Bekasi sampai wilayah Kampung Melayu dengan total panjang 16,78 km. Jalan Tol Beca Kayu juga terkoneksi dengan Jalan Tol Irwiyoto Wiyono Mesvia Gerbang Tol Pisangan. Demikian sobat ulasan mengenai nama-nama unik Jalan Tol di Indonesia. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah berkunjung di STY Channel Salam Sehat Selalu Semuanya.